Kalau memang hukum itu benar-benar panglima di Amerika, harusnya saat Donald Trump menang dan menjadi presiden karena proses pemilu curang, dia segera diadili. Nah, kembali kepada soal Joko Widodo. Apakah Joko Widodo juga bisa mengalami hal yang sama dengan Donald Trump? Saya ingin pastikan apa yang dialami Donald Trump sangat mungkin tidak terjadi pada saudara Joko Widodo. Apalagi Joko Widodo pasal lenser berbeda jauh dengan Donald Trump karena Donald Trump meskipun lenser, dia masih menguasai tahta bisnis yang mengguritan. Dia merupakan toko parpol yang berpengal di Partai Republik. Sementara Joko Widodo ketika dia lenser, dia tidak punya kerajaan bisnis kuat Donald Trump dan dia juga tidak punya cantolang partai politik agar dia bisa mendapat perlindungan dari partai. Apalagi selama ini justru Joko Widodo sering berseteru dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang notabene Joko Widodo dibesarkan oleh BDIP. What? Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa Si Hoisinuddin Manusia paling HTI itu Manusia paling hirapah itu Menginginkan untuk Jokowi juga ditangkap Nanti setelah Jokowi tidak lagi menjabat presiden sangat berpotensi sekali Jokowi juga dipenjara Kasian banget orang ini ya Ngebet sedari dulu ingin menurunkan Jokowi Ingin menurunkan elektabilitas Jokowi Sekarang sudah mau beres Nanti setelah beresnya Ingin dipenjara Jokowi Kasian Kasian banget Bahkan Gak tanggungkan tunggu Si Hoisinuddin Ini Jokowi lebih parah Mending Donald Trump Donald Trump itu punya perusahaan aset segala macem Ini Jokowi itu ketika dia sudah beres apa Kekuatan dia gak punya Bisnis Juga gak punya Maka Jokowi sangat berpotensi sekali nanti setelah renksernya Dijebloskan Juga sama ke dalam penjara Satu lagi kasian Orang kayak gini tuh kasian Mentalnya rusak Parah rusaknya Gak bisa dimenerken tuh Walaupun demikian Entah pemimpin atau presiden Amerika Dari pantai republik Ataupun pantai demokrat Dua-duanya adalah tetap saja Presiden yang memimpin sebuah negara dengan corak Yang mengemban ideologi kapitalisme Yang menjadikan imperialisme Sebagai ujung tombak interaksinya dengan dunia Jadi Gak peduli Mau Donald Trump Mau dulu ya George Bush Atau yang dulu suka makan nasi goreng Misalkan Obama Di Amerika sedang ramai Donald Trump Ditangkap Ada orang Indonesia paling HTI Itu manusia paling kilafah Itu menginginkan untuk Jokowi juga ditangkap Nanti setelah Jokowi tidak lagi menjawabat presiden Sangat berpotensi sekali Jokowi juga dipenjara Kasian banget orang ini ya Ingin menurunkan Jokowi Ingin menurunkan elektabilitas Jokowi Sekarang sudah mau beres Nanti setelah beresnya ingin dipenjara Jokowi ini Jokowi lebih parah Mending Donald Trump Donald Trump itu punya perusahaan Aset segala macam Ini Jokowi itu ketika dia sudah beres Apa? Kekuatan partai? Ya gak punya Bisnis juga gak punya Maka Jokowi sangat berpotensi sekali Nanti setelah lengsernya Dijebloskan juga sama ke dalam penjara Sama saja Karena pada akhirnya presiden Apapun itu akan tunduk pada konstitusi Dan ideologi yang diadopsi oleh negarnya Pemirsa kita akan kaitkan dengan Kepemimpin saudara Jokowi Apakah saudara Jokowi Jokowi juga akan mengalami hal yang sama Dengan apa yang terjadi pada Donald Trump Saya ingin jelaskan bahwa Di dalam sistem hukum Baik itu di Indonesia maupun di dunia Itu selalu tidak bisa lepas dari kekuasaan Apalagi hukum itu adalah produk politik Maka siapapun yang memegang kendali kekuasaan Meskipun dia bersalah Dia masih bisa ya Menggunakan kekuasaan pengaruhnya Tidak apa Untuk aksusnya agar tidak bisa diproses secara hukum Dan di Indonesia juga itu sering terjadi Misalkan pendapat jabat ya Ketika mereka masih punya jabatan Itu mereka masih aman Tapi begitu sudah pensiun Baik pejabat di negara maupun pemerintahan Ya juga pejabat-pejabat BUN Itu setelah merasa pensiun Setelah mereka Santai di rumah dengan cucu Ternyata Mereka akhirnya dikasuskan setelah pensiun Ketika mereka belum pensiun Ya mereka masih bisa menggunakan Untuk bisa mengendalikan kasus Tidak terjadi Nah seperti juga Donald Trump saat dia jadi presiden Tidak mungkin kasusnya terjadi Jadi kan kalau kita rulut dia 2016 menjelang pemilu dan saat itu dia memenangkan kontestasi kan Walaupun akhirnya di tahap yang kedua Akhirnya dia kalah dengan Joe Biden Nah harusnya kan Kalau memang hukum itu benar-benar panglima di Amerika Harusnya saat Donald Trump menang dan menjadi presiden karena proses pemilu curang Dia segera diadili Nah kembali kepada soal Joko Widodo Apakah Joko Widodo juga bisa mengalami hal yang sama dengan Donald Trump Saya ingin pastikan apa yang dialami Donald Trump sangat mungkin tidak terjadi pada saudara Joko Widodo Apalagi Joko Widodo pasal Lengser berbeda jauh dengan Donald Trump Karena Donald Trump meskipun Lengser Dia masih menguasai tahta bisnis yang mengguritan Dia merupakan tokoh parpol yang berpengal di Partai Republik Sementara Joko Widodo ketika dia Lengser Dia tidak punya kerajaan bisnis kuat Donald Trump Dan dia juga tidak punya cantolan partai politik agar dia bisa mendapat perlindungan dari partai Apalagi selama ini justru Joko Widodo sering berseteru dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang notabene Jokowi dibesarkan oleh BDIP Jokowi diendros dari Solo ke Jakarta oleh BDIP Sampai akhirnya Jokowi bisa menjadi presiden itu karena dicalongkan oleh BDIP Jadi bisa saja saat ini Baik orang yang merasa terzalimi oleh Jokowi Atau rival politik yang punya kepentingan berbeda dengan Jokowi Saat ini sedang menabung kasus yang dibiliki oleh Jokowi Widodo Dengan harapan nantinya kalau saudara Jokowi Widodo sudah tidak berkuasa lagi Maka kasus-kasus yang selama ini banyak terjadi Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum Baik itu terkait kriminal biasa termasuk juga korupsi Satu lagi kasihan orang kayak gini tuh Kasian mentalnya rusak parah Rusaknya gak bisa dibenerin Udah dia udah-udah rusak tuh Pola pikir benernya itu udah gak ada Dan menginginkan untuk presiden Indonesia Juga kemudian diseret ke dalam penjara Seperti Donald Trump Kasian Kasian banget Dendam mungkin ya HTI-nya dibubarkan Karena memang mesti dibubarkan Dan mustinya Yang harus dikandangin itu bukan Jokowi Anda Khosinuddin Yang harus dikandangin itu Anda Anda berharap jagoan Anda nanti menang di Pilpres 2024 Kalau kita doakan Mudah-mudahan tercapai Apa yang Anda cita-citakan Memang Jokowi itu Manusia biasa seperti kita Warga masyarakat biasa Anak kampung biasa Tetapi jangan salah Solidaritas orang kampung itu Anda jangan remeh kan bos Anda jangan remeh kan Kita bersyukur punya presiden Seperti Jokowi Menjadi Punya harapan baru kita sebagai orang kampung Punya cita-cita yang sama Ya Jadi presiden Republik Indonesia Tidak mesti berdarah biru Buktinya ada Jokowi Orang Yang juga sama di pinggiran hidupnya Orang kampung Tapi bisa memimpin Indonesia Negara Besar ini Itu harapan bagi kita Sebagai orang-orang kampung Yang tidak punya keturunan darah biru Eh Jadi Anda jangan macam-macam Kenapa solidaritas itu kuat kepada Jokowi Karena Jokowi itu kita Karena Jokowi itu masyarakat biasa Seperti kita Sama seperti saya Sama seperti kita semua Masyarakat biasa Menjadi motivasi baru Jokowi itu Maka kenapa dipilih Maka kenapa dicintai Semakin Anda mengolok Semakin Anda mengejek Semakin Anda menghina Segala macam Semakin kekuatan beliau akan terpancar bos Semakin sinar beliau akan terpancar Hati-hati Anda Satu kali lagi Yang mustinya di penjara itu Bukan Jokowi Tapi Anda Khasinuddin Gak bisa ya Anda Husnudon Berharap banget Jokowi Kasian Mental rusak Rapuh Udah mending Anda pergi aja Seperti yang Anda kemarin sampaikan Tanya jihad kan Bisa belilah kan Perang kan Ya silahkan menggol Ke Palestina Sonu Jangan keluar-keluar di Indonesia Ulama N Ulama kita itu Biasanya Sebelum ngomong itu Dia mempraktekkan Kalau ulama-ulama kita Kalau si Khosinuddin CS Ngomong jihad segala macam Praktekin dulu Anda dulu yang mesti jadi contoh Anda dulu pergi sendiri Biar umat-umat Anda Kemudian mengikuti jihad Dhani syatana air peta Pusaka abadi nan jaya Biar utkafäin Dhani syatana spearhead